Sipisau terbang Lijilid 12. Bab 2. Masuk jebakan di malam yang dingin dan berangin kencang ini, Lim Sian Ji dan Afi sampai di depan sebuah puri yang megah. Sambil menunjuk pada temboknya yang sangat tinggi itu, Lim Sian Ji berkata, ini adalah rumah Sin Losam. Ia dan saudara-saudaranya membuka lebih dari 40 usaha. Tapi sekarang, seluruh usaha itu menjadi miliknya karena kelima belas saudaranya yang lain telah masuk ke dalam peti mati. Tanya Afi, bagaimana mereka mati? Jawab Lim Sian Ji, secara resmi, mereka mati karena sakit. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aneh bukan kalau 15 orang yang segar bugar bisa sakit dan mati semua dalam 3 tahun, sedangkan Sin Losam tidak kurang suatu apapun Afi tidak menjawab. Ia hanya berkata singkat, aku akan menemuinya besok malam, dengan koordinasi tangan dan kaki yang baik, Afi memancat tembok itu. Setelah dilewatinya, ia melihat sebuah taman yang luas dan beberapa rumah. Pada saat itu, hanya sedikit cahaya yang tampak, sebagian besar orang sudah tidur. Lim Sian Ji menemukan seorang pelayan yang mau menggambarkan peta tempat itu untuknya. Jadi Afi tahu pasti kemana ia harus pergi. Sin Losam masih terjaga. Rambut pengusaha yang licik itu sudah memutih, namun ia masih duduk di dalam cahaya lilin dengan sipoanya, menghitung pendapatannya. Ia menghitung tidak terlalu cepat, karena jari-jarinya pendek dan gemuk. Bagaimana seorang dari keluarga kaya mempunyai tangan seperti seorang pekerja? Karena pada waktu ia masih kecil, ayahnya mengusir dia dari rumah, sehingga selama lima tahun ia terlunta-lunta. Tidak seorang pun tahu apa yang ia lakukan saat itu. Ada yang bilang ia jadi pengemis, ada yang bilang ia pergi ke Siaulim Si, mengerjakan pekerjaan kasar dan belajar ilmu silat yang hebat di sana. Oleh sebab itu, waktu saudara-saudaranya meninggal, tidak ada seorang pun yang berani berbicara walaupun sebenarnya mereka curiga. Tentu saja ia menyangkal semua tuduhan itu. Namun ia tidak bisa menyangkal kedua belah tangannya. Kedua belah tangan itu adalah bukti bahwa ia pernah belajar ilmu silat tiso aci yang atau ilmu pukulan pasir besi dan telah mencapai taraf yang cukup tinggi. Kalau tidak, tidak mungkin kakaknya yang tertua mati selagi muntah darah. Afei mendorong jendela di kamar itu dan masuk ke dalam. Reaksi Sin Loh Sam boleh dibilang cepat, namun ketika ia sadar jendela kamarnya terbuka, Afei telah berdiri di hadapannya. Ia tidak dapat percaya ada orang yang dapat bergerak secepat itu. Ia menjadi sangat ketakutan dan hanya bisa berdiri mematung. Afei memandangnya dingin dan bertanya, apakah kau Sin Loh Sam? Sin Loh Sam hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanya Afei, apakah kau tahu apa yang ku inginkan? Ia terus mengangguk. Tanya Afei lagi, adakah yang ingin kau katakan kini Sin Loh Sam berhenti mengangguk dan mulai menggeleng? Pedang Afei terhunus, namun di saat yang sama Afei merasa ada kejanggalan. Hanya intuisi, seperti yang dimiliki hewan liar, seperti seekor kelinci dapat merasakan kehadiran seekor Serigala liar. Tanpa mendengar apapun juga, ataupun melihat bayangan si Serigala. Kini tanpa ragu-ragu Afei mengacungkan pedangnya. Secepat meteor, ditebaskannya pedang itu ke arah dada Sin Loh Sam. Tapi yang terdengar adalah suara berdentang, seperti logam bertemu logam. Pedang itu mengenai lempengan logam, sehingga tidak dapat menembusnya. Setelah serangan itu, Sin Loh Sam segera berguling ke bawah meja. Afei segera melompat untuk melarikan diri. Sayang, ia terlambat selangkah. Sebuah jaring raksasa telah jatuh dari langit-langit. Jaring itu sebesar ruangan itu, sehingga siapapun yang berada di situ pasti akan terperangkap. Afei pun terperangkap. Anehnya ia tidak merasa panik atau ketakutan. Ia hanya merasa sedih, karena ia baru tahu bagaimana perasaan seekor binatang yang tertangkap oleh pemburu. Seekor binatang tidak mungkin lolos dari perangkat pemburu. Oleh sebab itu, Afei tidak berusaha melepaskan diri. Ia tahu usaha itu sia-sia belaka. Saat itu, dua bayangan turun ke atas jala itu, masing-masing membawa sebuah tongkat panjang. Kedelapan Hiatsu, jalan darah, Afei segera ditutup. Dua orang ini adalah Sin Kamtaisu dan Pek Hiau Sing dari Siaulim Si. Sin Loh Sam sudah tidak ada di bawah meja lagi, karena di situ ternyata ada jalan rahasia. Sudah jelas sekarang, ini semua adalah jebakan. Wajah Pek Hiau Sing penuh kemenangan. Aku tahu kau pasti datang ke sini. Kau menyerah sekarang Afei diam saja. Walaupun dia masih bisa berbicara, ia tidak merasa perlu untuk menjawab atau bertanya, bagaimana kau bisa tahu aku akan datang ke sini? Matanya menatap kosong, seolah-olah pikirannya pun kosong. Ia tidak bisa berpikir? Atau tidak mau berpikir? Atau tidak berani berpikir apa-apa? Kata Pek Hiau Sing, aku tahu, kau berusaha menolong temanmu, Lisan Hoan, jadi kau berpura-pura menjadi Bwe Hoacat. Afei berteriak, akulah Bwe Hoacat. Aku tidak perlu berpura-pura. Aku tidak kenal siapa itu Lisan Hoan, sahut Pek Hiau Sing, benarkah? Sim Kam Suheng, ia bilang ialah Bwe Hoacat. Apakah kau percaya tidak? Kata Pek Hiau Sing lagi, tapi ini cukup sulit dibuktikan. Sim Kam Suheng, tahukah kau siapa yang membunuh Hang Tian Lui Bwe Hoacat? Bagaimana dia mati walaupun di tubuhnya ada tanda bunga Bwe, serangan yang mematikan adalah totokan pada Hian Ki Hiat. Kata Pek Hiau Sing, kalau begitu, Bwe Hoacat bukan hanya pesilat tangguh, namun Tiang Hiat, ilmu totoknya pun sangat tinggi. Betul, Pek Hiau Sing tersenyum, menoleh pada Afei. Jika kau bisa menyebutkan nama kedelapan Hiatsu, jalan darah, mu yang baru saja aku tutup, kami semua akan percaya bahwa kau lah Bwe Hoacat dan kami akan segera membebaskan Lisan Hoan. Bagaimana Afei mengertakan giginya kuat-kuat? Pek Hiau Sing mendesah. Kau memang sahabatnya yang setia. Untuk dia, kau rela mengorbankan nyawamu. Tapi seberapakah pentingnya engkau dalam pandangannya? Jika kau dapat membujuknya keluar dari kamar itu saja sudah cukup bagus, ada arak dalam cawan. Lisan Hoan memegang cawan itu di tangannya. Di sudut kamar tampak seorang pendeta kurus yang tampak sangat lemah. Walaupun dia sudah lewat setengah umur, wajahnya belum tampak tua. Ia kelihatan seperti seorang kutub buku. Orang ini adalah Sim Si Tai Su. Walaupun ia adalah tawanan Lisan Hoan, ia tetap kalem, duduk tenang di sudut ruangan. Tiba-tiba Lisan Hoan tersenyum dan berkata padanya, Tak ku sangka si Yau Lin Si mempunyai arak selezat ini. Mau secawan Sim Si Tai Su menggelengkan kepalanya. Lisan Hoan berkata, Aku minum arak di depan jenazah saudaramu. Apakah itu termasuk kurang ajar sahut Sim Si Tai Su? Secara umum, orang menggunakan arak untuk bersulang, di manapun tempatnya. Kau sama sekali tidak kurang ajar, kata Lisan Hoan. Bagus. Tidak heran kalau orang bilang, setelah masuk ke dalam biara, hatimu akan lebih lega, wajah Sim Si Tai Su yang tenang berubah sedikit. Seperti berusaha menyembunyikan rasa pedih. Ia menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan. Apakah ia sedih untuk saudaranya yang telah meninggal, atau untuk keadaan dirinya saat itu, tidak ada yang tahu. Lisan Hoan memandangi cawan araknya, lalu menghela nafas juga. Sejujurnya, aku tidak menyangka bahwa kaulah yang menyelamatkan aku kali ini, sahut Sim Si Tai Su, aku tidak menyelamatkanmu, kata Lisan Hoan, empat belas tahun yang lalu, aku mengundurkan diri dari jabatanku di pemerintahan. Walaupun alasan resminya adalah bahwa aku sudah bosan berkecimpung dalam dunia politik, sesungguhnya, jika bukan karena tulisanmu yang mengatakan bahwa aku punya bersekongkol dengan para bandit, aku mungkin tidak akan berbulat hati untuk mengundurkan diri. Sim Si Tai Su memejamkan matanya, lalu berkata, Go Hun Ih yang gila kekuasaan itu sudah lama mati. Mengapa kau mengungki tentang dia kembali sahut Lisan Hoan, kau memang benar. Setelah seseorang masuk ke biara, ia menjadi seorang yang baru. Tetap saja, aku masih tidak bisa percaya bahwa kau lah yang menyelamatkan aku hari ini, Sim Si Tai Su membuka matanya dan berseru, Sudah ku bilang, aku tidak menyelamatkan engkau. Karena tenaga dalamku lemah, maka aku tidak bisa lepas dari cengkeramanmu. Jangan berbicara seolah-olah kau berhutang padaku, tapi jika bukan kau yang memberiku tanda untuk masuk ke sini, aku tidak akan memilih untuk masuk ke ruangan ini. Dan jika kau berusaha lepas, tak mungkin aku benar-benar bisa menahanmu di sini, mulut Sim Si Tai Su komat kamit, tapi tidak ada satu katapun yang keluar. Lisan Hoan tersenyum. Pendetakan tidak boleh berdusta. Lagi pula, hanya ada kita berdua di sini, Sim Si Tai Su pun tersenyum. Walaupun memang aku berniat untuk menyelamatkanmu, itu bukan karena kejadian di masa lalu itu, Lisan Hoan tidak kelihatan terkejut. Ia hanya bertanya, lalu kenapa dari wajahnya, kelihatannya Sim Si Tai Su tidak tahu harus menjawab apa. Lisan Hoan tidak memaksanya. Ia lalu menghabiskan araknya. Saat itu, seseorang dari luar berseru, Lisan Hoan, lihat keluar jendela ini adalah suara Sim Kam Tai Su. Ketika Lisan Hoan melihat keluar jendela, wajahnya langsung berubah. Tak pernah disangkanya bahwa Afi akan jatuh ke tangan mereka. Pek Hiao Sing hanya berdiri saja di situ dengan wajah Sok Tau. Katanya, Litan Hoa, ku rasa kau mengenalnya, bukan? Demi engkau, ia ingin dianggap sebagai buah hoa cat. Bagaimana kau akan berterima kasih padanya, Sim Kam Tai Su berseru, jika kau ingin menyelamatkan dia, lebih baik kau keluar dan menyerah. Tangan Lisan Hoan gemetar. Ia tidak melihat wajah Afi, karena wajahnya menelungkup di tanah. Kelihatannya ia terluka parah. Sim Kam Tai Su tiba-tiba mengangkat tubuh Afi. Li San Hoan ku beri kau waktu 4 jam. Jika kau tidak keluar dengan gosuhengku, kau tak akan pernah melihat temanmu ini lagi. Pek Hiao Sing berkata, Li Tam Hoa, orang ini sangat memperhatikan engkau. Sepantasnya kau pun membalas kebaikannya, Li San Hoan sungguh tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia melihat bagaimana mereka menyeret Afi seperti seekor anjing, dan melihat luka-lukanya akibat penganiayaan mereka. Anak muda itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Ia hanya memandang sekilas ke arah jendela, wajahnya sungguh tenang. Seakan-akan berkata pada Li San Hoan bahwa ia tidak takut mati. Li San Hoan mengeluh. Sahabatku, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau tidak ingin aku menolongmu, Sim Sita Isu terus memandangnya, lalu tiba-tiba bertanya, apa yang akan kau lakukan? Li San Hoan minum tiga cawan lagi, baru menjawab, tentu saja aku akan menyerah. Kapan kau mau, silakan ikat aku dan bawa aku keluar, kata Sim Sita Isu, kau pasti mati kalau keluar aku tahu, tapi kau masih mau keluar juga tentu saja, jawabannya begitu pasti, tidak bisa direbat lagi. Kata Sim Loh Taisu, bukankah itu sangat bodoh Li San Hoan tersenyum? Kita semua pernah berbuat kebodohan dalam hidup kita. Jika setiap orang mengambil keputusan yang benar, bukankah hidup ini akan menjadi terlalu membosankan Sim Sita Isu merenungkan kata-kata ini, lalu berkata, kau memang benar. Kadang-kadang tidak ada jalan lain. Kau tahu dengan melakukan hal ini, kau pasti mati. Tapi, tetap saja kau harus melakukannya Li San Hoan terkekeh. Setidaknya kau tahu kera berpikirku. Lanjut Sim Sita Isu, persahabatan adalah yang terutama, lebih penting daripada hidup dan mati. Li San Hoan memang benar-benar Li San Hoan. Li San Hoan tidak memandangnya lagi, dan berkata, aku jalan duluan, Sim Sita Isu tiba-tiba berseru, tunggu dulu, seolah-olah ia baru saja mengambil keputusan penting. Matanya menatap Li San Hoan lekat-lekat. Aku belum selesai bicara, oh ya kata Sim Sita Isu, tadi sudah ku katakan bahwa aku punya alasan lain menyelamatkanmu. Benar, kata Sim Sita Isu, ini adalah rahasia besar Siow Lim Si, dan menyangkut banyak orang, sehingga tadinya aku tidak ingin memberitahu padamu. Li San Hoan berdiri saja, mendengarkan. Lanjut Sim Sita Isu, di Siow Lim Si ada begitu banyak buku langka. Sebagian kitab suci andama Buddha, sebagian lagi buku-buku ilmu silat, tentu saja aku tahu, kata Sim Sita Isu lagi, selama beberapa ratus tahun terakhir ini, segelim tir orang berusaha untuk mencuri buku-buku ini dari Siow Lim Si, namun tidak ada yang berhasil. Walaupun pendeta tidak seharusnya membunuh, tetap saja, buku-buku ini adalah dasar kuil Siow Lim Si. Jadi setiap orang yang berusaha mencurinya akan menjadi sasaran kemarahan seluruh murid Siow Lim Si, kata Li San Hoan, aku hampir tidak pernah mendengar ada orang yang berani mencuri dari sini, Sahut Sim Sita Isu, kau orang luar, tentu saja kau tidak tahu secara detail. Sebenarnya Siow Lim Si pernah kecurian buku sebanyak tujuh kali. Satu buku adalah petunjuk untuk ketenangan hati dan yang lain adalah kitab ilmu silat tingkat tinggi, Li San Hoan sungguh terkejut mendengarnya. Siapa yang berbuat jawab Sim Sita Isu, anehnya, tidak ada tanda-tanda pencurian ataupun jejak apapun yang dapat diselidiki. Setelah dua pencurian yang pertama, kami telah meningkatkan penjagaan. Namun pencurian itu tetap berlanjut. Pada awalnya, Sam Kolah yang menjaga perpustakaan, namun sejak peristiwa itu ia mengundurkan diri, kata Li San Hoan, ini kan persoalan besar. Mengapa tidak tersiar kemana-mana Sahut Sim Sita Isu, justru karena ini adalah masalah yang sangat besar, Chi Yang Bun Su Heng sudah wanti-wanti pada semua orang yang tahu untuk tutup mulut. Jadi, sekarang, termasuk engkau, hanya sembilan orang yang tahu akan hal ini, tanya Li San Hoan, selain ketujuh pendeta utama, siapakah orang yang kedelapan pek Hiau Sing, Li San Hoan mengeluh. Orang ini benar-benar suka ikut campur urusan orang lain, kata Sim Sita Isu lagi, setelah Sam Kolah mengundurkan diri, Chi Su Heng dan akulah yang menjaga perpustakaan, sejak setengah bulan yang lalu, Li San Hoan bertanya, jika Sim Bi bertugas menjaga perpustakaan, mengapa dia pergi? Jawab Sim Sita Isu, sebab Chi Su Heng curiga bahwa Bu Hoa Chak terlibat dalam pencurian itu, jadi ia pergi untuk menyelidiki. Siapa sangka ia tidak pernah kembali lagi, setelah diam beberapa saat, Sim Sita Isu melanjutkan, aku dan Chi Su Heng adalah teman lama. Sebelum ia pergi, ia mengambil tiga kitab yang paling berharga dari perpustakaan dan menyembunyikannya di tiga tempat. Hanya Chi Yang Bun Su Heng dan aku yang tahu tempat persembunyiannya, satu ada dalam ruangan ini, bukan betul. Kata Li San Hoan, pantas saja mereka begitu enggan menyerbu ke sini, kata Sim Sita Isu lagi, karena pencurian itu begitu aneh, aku dan Chi Su Heng berpendapat bahwa mungkin ada orang dalam yang terlibat. Namun, walaupun kami berdua sudah curiga, kami tidak berani mengatakannya. Karena selain dari kami bertujuh pendeta utama, tidak ada seorang pun yang dapat mencuri kitab-kitab itu, Matt Li San Hoan berbinar. Jadi pencurinya pasti salah satu dari kalian bertujuh sahut Sim Sita Isu, kami tujuh bersaudara telah hidup bersama di sini selama lebih dari sepuluh tahun. Kami pun saling mempercayai satu dengan yang lain. Hanya saja, apa sebelum Ji Su Heng pergi, ia sempat mengatakan padaku bahwa ia sangat curiga pada salah seorang dari kami bertujuh. Li San Hoan bertanya cepat, siapa Sim Sita Isu menggelengkan kepalanya? Ia tidak menyebutkan namanya, karena ia tidak mau asal tuduh. Ia masih berharap bahwa pencurinya adalah Bwe Hoacat. Sampai di sini, tenggorokan Sim Si mengering, tak bisa bicara lebih lanjut. Kata Li San Hoan, aku mengerti perasaan Sim Si. Namun bagaimana mungkin ia hanya berpangku tangan sementara si pencuri masih bebas berkeliharan, bahkan menyebutkan namanya pun tidak mau, Sim Si Ta Isu pun berkata, Ji Su Heng pun telah berpikir demikian. Jadi sebelum ia pergi, ia sudah berpesan, jika sampai terjadi apa-apa pada dirinya, aku harus membaca buku hariannya. Nama orang yang dicurigainya tertulis di halaman terakhir, Li San Hoan bertanya tidak sabar, lalu di mana buku harian itu tadinya ada bersama dengan kitab-kitab berharga itu. Sekarang ada padaku, ia mengeluarkan sebuah buku, yang kemudian segera direbut oleh Li San Hoan. Seluruh buku itu berisi tentang ajaran-ajaran agama Buddha, tidak ada tulisan tentang orang yang dicurigai. Tanya Li San Hoan, halaman terakhirnya sudah dirobek oleh si pencuri jawab Sim Si Ta Isu, bukan hanya itu. Kitab-kitab itu pun telah berubah menjadi kitab-kitab kosong kata Li San Hoan, ini berarti si pencuri sudah tahu bahwa Ji Su Heng mencurigainya. Betul, tapi hanya engkau dan Chiang Bun Su Heng yang tahu tempat persembunyiannya. Jadi kau curiga, kata Sim Si Ta Isu, tidak sepenuhnya. Jika si pencuri tahu bahwa Ji Su Heng mencurigainya, ia pasti akan membayangi Ji Su Heng kemana saja. Dengan care itu, kemungkinan ia bisa mengetahui tempat persembunyiannya. Tapi, tapi apa sebenarnya, sewaktu kau membawa Ji Su Heng kembali ke sini, ia masih hidup. Dan ia tidak seharusnya mati Li San Hoan kaget setengah mati. Ia melihat Sim Si Ta Isu mengepalkan tangannya. Walaupun aku bukan ahli tentang racun, aku telah belajar cukup banyak beberapa tahun terakhir ini dari buku-buku kami. Jadi, sewaktu aku melihat keadaan Ji Su Heng waktu ia sampai, aku tahu ia pasti akan tertolong. Paling tidak ia tidak mungkin mati secepat itu, kata Li San Hoan. Jadi maksudmu, kata Sim Si Ta Isu, siapapun yang mencuri kitab-kitab itu, dialah yang membunuh Ji Su Heng. Tiba-tiba Li San Hoan merasa ruangan itu menjadi sangat sempit, ia menjadi sulit bernafas. Ia mengelilingi ruangan itu untuk menenangkan diri, lalu bertanya, berapa orang yang datang menjenguknya jawab Sim Si Ta Isu, Toa Su Heng, Si Su Heng, dan Laksute, jadi salah satu dari merekalah pembunuhnya Sim Si Ta Isu mengangguk. Ini adalah petaka besar bagi biara ini. Seharusnya aku tidak mengatakannya padamu, namun aku tahu sekarang bahwa kau bukanlah orang yang mengkhianati sahabatmu. Jadi aku ingin kau, kau ingin aku membantumu menangkap si pembunuh betul, Li San Hoan berpikir sejenak, lalu ia bertanya perlahan, bagaimana jika ternyata pembunuhnya adalah Sim Oh Ta Isu, tubuh Sim Si Ta Isu menegang, keringat membasai keningnya. Kata Li San Hoan, walaupun seluruh murid Si Au Lim Si akhirnya mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Sim Oh Ta Isu, tidak ada seorang pun yang mau mengakuinya, bukan Sim Si Ta Isu tidak menjawab, karena memang pertanyaan ini tidak butuh jawaban. Semua orang menganggap Si Au Lim Si sebagai perguruan silat yang terhormat. Apa jadinya jika ketua Si Au Lim Si ternyata adalah seorang pembunuh Li San Hoan berkata lagi, walaupun aku bisa membuktikan bahwa pembunuhnya adalah Sim Oh Ta Isu, aku yakin kau tak akan mendukungku, demi mempertahankan reputasimu, Sim Si Ta Isu menesah. Kau benar. Demi reputasi Si Au Lim Si, aku akan mengorbankan apapun juga, tanya Li San Hoan, lalu mengapa kau minta aku melakukannya? Jawab Sim Si Ta Isu, walaupun aku tidak mau merusak reputasi Si Au Lim Si, jika kau bisa membuktikan siapa pembunuh Ji Su Heng, aku jamin dia akan mati bersama denganku, kata Li San Hoan, bagaimana bisa seorang pendekta berbicara mengenai pembunuhan? Kelihatannya kau masih terikat dengan dunia luar, sahut Sim Si Ta Isu, Seng Buddha sendiri pun pernah marah, apalah artinya seorang pendekta kecil, kata Li San Hoan, mendengar jawabanmu, aku sudah puas, tanya Sim Si Ta Isu, kau sudah tahu siapa pembunuhnya? sahut Li San Hoan, belum, tapi aku tahu seseorang yang tahu, kata Sim Si Ta Isu, si pembunuhnya pasti tahu, kata Li San Hoan, selain si pembunuh, ada seorang lagi yang tahu. Orang itu berada di ruangan ini, siapa Li San Hoan menunjuk pada jenazah Simbi, dia kata Sim Si Ta Isu, sayang sekali, dia sudah tidak bisa berbicara, Li San Hoan terkekeh. Kadang-kadang orang mati pun bisa bicara, dia menyingkapkan kain yang menutupi tubuh Simbi. Sinar matahari menyinari wajahnya yang sudah berwarna abu-abu gelap. Li San Hoan bertanya, pernahkah kau melihat korban Go Tok Tong Chu tidak? Bab 24. Menangkap pengkhianat Li San Hoan mengeluh. Kau benar-benar beruntung. Mereka sama sekali bukan pemandangan yang menyenangkan. Setiap orang yang mati karena racun Go Tok Tong Chu tubuh dan wajahnya rusak parah. Li San Hoan memejamkan matanya, lalu perlahan-lahan berkata, beberapa tahun yang lalu, aku melihat seseorang yang mati karena racunnya. Dalam beberapa detik saja wajahnya menghitam dan tidak lama kemudian seluruh tubuhnya membusuk, Sim Si Ta Isu menatap tubuh Simbi lalu berseru, tapi Ji Su Heng sudah meninggal beberapa hari, Li San Hoan membuka matanya kembali. Betul sekali. Dia sudah keracunan beberapa hari, namun tubuhnya belum membusuk. Kau tahu kenapa Sim Si Ta Isu menggelengkan kepalanya? Kata Li San Hoan, karena ia kena racun yang lain lagi. Kata Sim Si Ta Isu terbata-bata, mak, maksudmu, kata Li San Hoan melanjutkan, walaupun ia kena racun Go Tok Tong Chu, keadaannya tidak terlalu membahayakan. Racun itu pun telah ditahannya dengan tenaga dalamnya, sehingga racun itu tidak bekerja lagi sewaktu dia sampai di Sio Lim Si. Betul, sambung Li San Hoan, si pembunuh pasti takut ia akan menyebarkan rahasianya. Maka untuk mempercepat kematiannya, ia meracuni Simbi Ta Isu dengan racun yang lain, tanya Sim Si Ta Isu, ada banyak care untuk membunuh, mengapa menggunakan racun? Karena care apapun yang ditempuhnya akan meninggalkan jejak. Namun karena Simbi Ta Isu sudah keracunan, jejaknya akan tersamarkan, sahut Sim Si Ta Isu, benar juga. Dengan care ini, semua orang akan berpikir bahwa dia mati karena racun Go Tok Tong Chu, kata Li San Hoan, orang ini betul-betul penuh perhitungan, tapi ada satu hal yang dilupakannya, apa itu ia lupa bahwa racun dapat saling menetralisir. Karena ia memberikan racun yang mematikan dalam jumlah besar, racun itu menghalangi bekerjanya racun Go Tok Tong Chu. Oleh sebab itu, tubuh Simbi tetap dalam keadaan baik setelah sekian lama, Mace Li San Hoan berbinar. Tanyanya, setelah Simbi Ta Isu datang, apakah ia makan sesuatu? Jawab Sim Si Ta Isu, hanya semangkuk obat, siapa yang memberikan obat itu padanya? Obat itu dibuat oleh Jip Su Te Sien Kam. Tapi yang menyuapkan obat itu padanya adalah si Su Heng Sim Chok dan Laksute Sim Ting, ia mengeluh. Jadi mereka bertigalah tersangkanya, kata Li San Hoan, ada dua jenis racun yang terkenal di dunia. Yang pertama sifatnya tidak berbau dan tidak berasa. Namun racun ini bisa membuat orang mati mengenaskan. Jadi tidak hanya membunuh si korban, namun juga menakutkan bagi yang menyaksikan, kata Sim Si Ta Isu, racun Go Tok Tong Chu sudah tentu masuk kategori ini, Li San Hoan menyambung lagi, jenis yang kedua, lebih mudah dideteksi. Namun dapat menyebabkan kematian tanpa tanda-tanda khusus. Kadang-kadang orang tidak menyangka bahwa si korban mati keracunan, maksudmu, si pembunuh menggunakan racun jenis ini Li San Hoan mengangguk. Karena sifatnya yang berbeda itulah, kedua racun ini malah saling menetralisir. Walaupun jenis yang pertama itu lebih mengerikan, jenis yang kedua lebih mematikan. Sedikit sekali orang yang dapat menyatukan dua macam racun ini, ia menatap Sim Si Ta Isu lekat-lekat, lalu bertanya, berapa orang di Siaulim Si yang tahu betul tentang racun Sim Si Ta Isu menghela nafas panjang. Ini. Kata Li San Hoan, Siaulim Si adalah pelopor dalam dunia persilatan. Murid-muridnya tidak mungkin belajar sesuatu yang sesat seperti ini, bukan Sim Si Ta Isu menjawab dengan tegas, hal semacam ini sama sekali tidak diajarkan di Siaulim si kata Li San Hoan, pendeta Sim Si Ta Isu segera memotong perkataannya. Sim Si Ta Isu menjadi pendeta waktu berumur 9 tahun, Sim Ti telah menjadi pendeta saat masih bayi. Aku berani bertaruh bahwa mereka berdua belum pernah melihat racun jenis apapun seumur hidup mereka, Li San Hoan terkekeh. Jadi, siapa pembunuhnya maksudmu, sudah pasti Jitsute Sien Kam Li San Hoan Dam saja. Sien Kam Ta Isu menjadi pendeta setelah ia dewasa. Sebelum ia masuk ke Siaulim Si, ia sudah terkenal dalam dunia persilatan terkenal dengan julukan Jit Giao Su Sing atau si sastrawan serba mahir, seorang ahli racun permainan go sedang berlangsung di pavilion itu. Pek Hiao Sing memainkan buah catur itu di tangannya. Bunga-bunga salju berjatuhan ke tanah dari buah catur itu. Pemandangan di situ sungguh indah, namun di mana-mana dapat terasa hawa membunuh yang tebal dan semua orang sangat tegang. Pendeta Sim Mo Ta Isu, Sim Kiyok, Sim Ting dan Sien Kam Ta Isu ada di situ. Afei berlutut di sudut pavilion itu. Wajahnya tertunduk. Sim Mo Ta Isu memandangnya dan bertanya, apakah menurut Mulisan Hoan akan datang Pek Hiao Sing tersenyum. Pasti, Sim Mo Ta Isu bertanya lagi, apakah dia itu orang yang mau berkorban untuk sahabatnya bahkan kaum pencuri pun punya kode etik. Sim Mo Ta Isu mengeluh. Kuharap kau benar, suaranya terhenti. Ia melihat Sim Si Ta Isu. Sim Si Ta Isu masuk ke pavilion itu, tapi sendirian saja. Sim Mo Ta Isu berdiri menyambutnya, bagaimana keadaanmu? Ia tidak bertanya yang lain, hanya menyapa Sim Si Ta Isu seperti biasa. Hanya seorang Chiang Bun Su Heng Siaw Lim Si yang mampu berbuat demikian. Sahut Sim Si Ta Isu, terima kasih, Su Heng. Untungnya Ta Isu masih selamat. Sim Si Ta Isu melanjutkan, ia pergi mengambil kitab-kitab itu. Sim Si Ta Isu bertanya, kitab? Kitab apa? Jawab Sim Si Ta Isu, kitab-kitab yang hilang dari perpustakaan. Mulut Sim Si Ta Isu komat kamit, lalu ia tertawa dingin. Ternyata dia biang ke ladinya. Lalu kenapa kau biarkan dia pergi begitu saja sahut Sim Si Ta Isu, karena bukan dia pencurinya? Tanya Sim Si Ta Isu, lalu siapa jawab Sim Si Ta Isu tegas, engkau mulut Sim Si Ta Isu komat kamit lagi, tapi kemudian ia menenangkan diri. Go Su Heng, bagaimana mungkin kau menuduhku? Aku tidak mengerti, kata Sim Si Ta Isu, jika kau tidak mengerti, siapa yang mengerti Sien kam Ta Isu menoleh pada Sim Oh Ta Isu, lalu berkata dengan memelas, Su Heng, katakanlah sesuatu. Kecu tidak bisa membelah diri. Wajah Sim Oh Ta Isu pun berubah. Ji Su Heng telah dibunuh oleh Li San Hoan. Mengapa kau malah membantunya Pek Hiau Sing pun menjadi kesal? Jika benar ingatanku, Sim Si Su Heng dan Li San Hoan lulus ujian ke Kaisaran pada tahun yang sama, Sim Kam Ta Isu berkata dingin, kalau begitu, Go Su Heng pun pasti telah kena racun Li San Hoan, Sim Si Ta Isu tidak menggubris ocehan mereka. Katanya, racun yang membunuh Ji Su Heng bukanlah racun ngotok tongcu, Sim Kam Ta Isu memotong cepat, kau tahu dari mana Sim Si Ta Isu tertawa dingin. Kau pikir tidak seorang pun tahu perbuatanmu, atau kau lupa bahwa Ji Su Heng meninggalkan sesuatu sebelum meninggal ia mengeluarkan buku harian Sim Bi. Tanya Sim Oh Ta Isu, apa itu jawab Sim Si Ta Isu, sebelum Ji Su Heng berangkat, ia sudah tahu siapa pencuri pengkhianat itu. Tapi ia tidak mau bertindak tanpa bukti nyata, sehingga Sim Bi hanya menuliskan namanya pada buku ini, supaya kalau dia mati, bukti itu tidak akan hilang, Sim Oh Ta Isu terperanjat mendengarnya, betulkah? Sim Kam Ta Isu memotong lagi. Jika memang betul ada Chai He di buku itu, aku akan, kata Sim Si Ta Isu, kau akan apa? Walaupun sudah kas lobek halaman terakhirnya, bagaimana kau bisa yakin ia tidak menuliskan namamu? di halaman yang lain juga tubuh Sim Kam Ta Isu gemetar, lalu berseru, Go Su Heng telah bersekongkol dengan orang luar untuk mengfitnah aku. Lutu A, tolong selidiki hal ini baik-baik, Sim Oh Ta Isu hanya berdiri memotong sambil memandang Pek Hiao Sing. Kata Pek Hiao Sing, siapapun dapat menuliskan nama itu, Sim Kam Ta Isu pun segera menghiakan, betul. Sekalipun Chai He tertulis di situ, tidak dapat dibuktikan bahwa Ji Su Heng lah yang menulisnya, tambah Pek Hiao Sing, setauku, Li Tam Hoa adalah seseorang yang sangat terpelajar. Ia pun pandai dalam ilmu tulis-menulis, Sim Kam Ta Isu pun berkata, betul sekali. Mudah sekali baginya untuk meniru tulisan tangan seseorang, Sim Oh Ta Isu memandang pada Sim Si Ta Isu. Su Heng, biasanya kau adalah seorang yang berhati-hati. Apakah kau tidak terlalu gegabah saat ini? Wajah Sim Si Ta Isu tidak berubah, terus menatap Sim Kam Ta Isu. Jika kau pikir ini belum cukup, aku masih punya bukti yang lain, kata Sim Oh Ta Isu, oh ya. Cepat katakan, sahut Sim Si Ta Isu, kitab Tama Ih Kin Keng yang tersembunyi dalam kamar Ji Su Heng telah lenyap, Oh ya lanjut Sim Si Ta Isu, menurut perhitungan Li Tam Ho A, si pencuri pasti belum sempat membawanya keluar. Jadi kitab itu pasti masih ada di kamar Sim Kam Ta Isu. Ia telah pergi bersama dengan murid-muridku ke sana untuk mencarinya, Sim Kam Ta Isu melompat bangun dan berteriak, Su Heng, jangan dengarkan dia. Ia sedang mengfitnahku sambil mengatakan itu, tubuhnya pun sudah berada di luar. Sim Oh Ta Isu mengangkat alisnya, segera berdiri dan mengejarnya. Dalam sekejap saja, mereka telah tiba di kamar Sim Kam Ta Isu. Pintunya telah terbuka lebar. Sim Kam Ta Isu bergegas masuk. Ia segera menoreh sebuah lemari dan terlihatlah laci rahasia di baliknya. Kitab Ih Kin Keng ada di dalamnya. Sim Kam Ta Isu berteriak, buku ini tadinya ada di kamar Ji Su Heng. Karena mereka mau memfitnahku, maka ditaruhnyalah buku ini di situ. Tapi tipuan ini kan sudah ratusan kali dilakukan. Bagaimana mungkin seorang sepandai Su Heng dapat tertipu oleh tipuan murahan kalian setelah ia selesai? Sim Si Ta Isu berkata dengan tenang, jika kami ingin memfitnahmu, bagaimana kau bisa tahu kalau buku ini ada di balik lemari itu? Mengapa kau tidak perlu mencari-cari di tempat lain terlebih dulu Sim Kam Ta Isu mengejang, wajahnya berkeringat. Sim Si Ta Isu bernafas lega. Li Tam Hoa sudah memperhitungkan bahwa hanya dengan Ker inilah kau akhirnya mengakui perbuatanmu, terdengar suara tawa seseorang. Tapi Ker ini kan sangat riskan. Jika ia tidak terjebak, sampai kapanpun ia tidak akan tertangkap di tengah suara tawa itu, munculah Li San Hoan. Sim Kam Ta Isu menghela nafas panjang, lalu membungkuk untuk menyapanya. Li San Hoan membalas sapaannya. Sim Kam Ta Isu diam-diam melangkah mundur, namun Sim Chok dan Sim Ting telah menghalangi jalannya. Wajah mereka penuh kemarahan yang mematikan. Kata Sim Moh Ta Isu, Tan Oke, Si Olim Si sudah begitu baik padamu, mengapa kau berbuat seperti ini? Tan Oke adalah nama Sim Kam Ta Isu sebelum menjadi pendeta. Keringat Tan Oke bercucuran. Katanya, Ah, aku mengakui kesalahanku, tiba-tiba ia berlutup dan berkata, tapi aku pun telah dimanfaatkan oleh orang lain. Sim Moh Ta Isu membentak, oleh siapa pek, Hiyao Sing memotong cepat, Kukira aku tahu siapa orangnya, kata Sim Moh Ta Isu, tolong beritahu kami, sahut pek, Hiyao Sing, dia semua orang menoleh ke arah yang ditunjuk pek, Hiyao Sing, namun mereka tidak melihat siapapun juga. Waktu mereka menoleh kembali, wajah Sim Moh Ta Isu telah berubah. Tangan pek, Hiyao Sing sudah berada di punggungnya. Jari-jarinya telah terarah pada empat Hiya Tzu, jalan darah, utama Sim Moh Ta Isu. Wajah Sim Si Ta Isu pun jadi berubah. Ternyata kau kata pek, Hiyao Sing, aku hanya ingin meminjam beberapa buku. Siapa sangka kalian ini pelit sekali, kata Sim Moh Ta Isu, kita berteman sudah sepuluh tahun lebih. Aku tidak pernah menyangka kau akan berbuat seperti ini padaku, pek, Hiyao Sing menghela nafas. Aku pun tidak ingin melakukannya. Tapi karena Tan Oke bermaksud menyeretku jatuh bersamanya, terpaksa aku melakukan ini, Tan Oke segera melompat, menyambar kitab Ihkin Keng itu, lalu tertawa mengejek. Betul sekali. Kau harus menemani kami turun gunung. Jika kalian semua masih ingin bertemu ketua Siyao Lim Si hidup-hidup, kalian sebaiknya tidak melakukan gerak yang mencurigakan, walaupun geram luar biasa, Sim Si Ta Isu hanya bisa menonton saja. Kata Sim Moh Ta Isu, jika kalian semua menghargai Siyao Lim Si, jangan pedulikan aku. Tangkap pengkhianat ini sekarang juga. Kata pek, Hiyao Sing, kata-katamu tidak berarti. Mereka tidak mungkin bermain-main dengan hidupmu. Hidup seorang ketua Siyao Lim Si terlalu berharga, waktu kata yang terakhir diucapkannya, senyumnya pun tiba-tiba hilang. Sebilah pisau berkilau. Pisau kilat sili telah keluar. Dan kini pisau itu telah melayang menuju leharnya. Tidak seorang pun melihat kapan pisau itu keluar. Pek, Hiyao Sing pun telah menggunakan Sim Moh Ta Isu sebagai tamengnya. Lehernya selalu berada di belakang leher Sim Moh Ta Isu. Hanya sebagian kecil lehernya yang tampak. Kapanpun juga ia bisa segera berlindung di balik Sim Moh Ta Isu. Dalam situasi ini, tidak seorang pun berani bergerak. Namun begitu cepat pisau itu berkilat, dan lebih cepat dari halilintar, pisau kilat sili telah menembus lehernya. Sim Si Ta Isu, Sim Chok dan Sim Ting segera berhamburan melindungi Sim Moh Ta Isu. Metap, Pek, Hiyao Sing dengan penuh kebencian menatap Li San Hoan. Tubuhnya masih tidak percaya dan kaget luar biasa. Dalam kematian pun, ia tidak bisa percaya bahwa pisau Li San Hoan telah menembus lehernya. Mulutnya masih berusaha bicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Namun semua orang bisa menembak bahwa ia hendak mengatakan, Aku salah. Aku salah, betul sekali. Pek, Hiyao Sing tahu segala sesuatu, dapat melihat segala sesuatu, tapi ia salah terhadap satu hal. Pisau kilat sili sungguh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Pek, Hiyao Sing pun amruk. Li San Hoan mendesah. Pek, Hiyao Sing menulis buku kitab persenjataan, dan mengurutkan senjata-senjata ampuh di dunia. Sungguh sial, ia mati karena salah satu dari senjata yang diurutkannya, si Mohtaisu membungkuk beberapa kali, lalu berkata, Aku pun salah, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, di mana si pengkhianat itu Tan Oki telah mengambil kesempatan dalam kekacauan itu dan kabur. Seorang seperti dia tidak akan melewatkan kesempatan semacam ini. Dalam sekejap saja ia sudah meninggalkan halaman biara. Murid-murid yang lain tidak tahu akan kejadian ini. Jadi kalaupun mereka melihat dia, mereka tak akan menghalanginya. Ketika ia sampai di pavilion itu, Afei sedang berusaha bangun. Walaupun Pek, Hiyao Sing telah menutup Hiya Tzu, jalan darah, nya kuat-kuat, akhirnya lepas juga setelah sekian lama. Ketika Tan Oki melihatnya, matanya penuh kebencian. Ia ingin melampiaskan rasa frustrasinya pada Afei. Setelah disiksa begitu lama, bagaimana mungkin Afei dapat melawannya? Jadi, membunuh Afei tidak akan memakan waktu lama. Tanpa berkata apa-apa, Tan Oki menyerang. Pukulan Siaulim Si terkenal di seluruh dunia dan Tan Oki telah berlatih di Siaulim Si selama 10 tahun, sehingga ia pun cukup lihai menggunakannya. Pukulan ini mengandung seluruh tenaganya, cepat dan mematikan, dan tentunya dapat membunuh dengan mudah. Tan Oki tahu, setelah membunuh Afei pun dia masih punya cukup banyak waktu untuk melarikan diri. Tapi siapa sangka, di saat yang genting itu tangan Afei tiba-tiba teracung. Ia bergerak belakangan, tapi menyerang lebih dulu. Tan Oki hanya merasa kerongkongannya sedingin es lalu ada rasa sakit menyertai hawa dingin itu. Nafasnya berhenti, seakan-akan tercekik. Mukanya menunjukkan rasa tidak percaya. Ia tahu gerakan pemuda ini memang sangat cepat, tapi apakah yang digunakan pemuda ini untuk menusuk lehernya? Ia tidak akan pernah tahu. Tan Oki pun ruguh. Afei bangun berdiri, mengatur nafasnya. Saat itu, Simo Taisu dan yang lain telah tiba. Mereka terkejut luar biasa, karena tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini, dalam kondisi seperti itu, dapat membunuh Tan Oki. Batangan es menembus enggorokan Tan Oki. Es itu mulai mencair. Pemuda ini hanya membutuhkan sebatang es untuk membunuh salah satu dari tujuh pendekta OUHOA Taisu. Simo Taisu hanya bisa menatap wajahnya yang putih-putih. Saat itu tidak tahu harus bicara apa. Afei pun tidak memandang mereka sekilas pun. Ia langsung berjalan menuju Lisan Hoan, langsung tersenyum. Lisan Hoan pun tersenyum. Suara Simo Taisu masih lemah. Maukah kalian berdua tidak mampir dulu ke? Afei memotongnya cepat. Apakah Lisan Hoan adalah BW HOA chat sahut Simo Taisu? Bukan. Apakah aku adalah BW HOA chat? Bukan. Kata Afei, Kalau begitu, kami boleh pergi sekarang. Simo Taisu memaksakan tersenyum. Tentu saja. Tapi kupikir kalian sebaiknya beristirahat di sini. Afei memotongnya lagi. Jangan repot-repot. Sekalipun aku harus merangkak, aku akan merangkak turun gunung sekarang juga. Sim Chok dan Sim Ting, keduanya menunduk dalam-dalam. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar terhadap ketua Siow Lim Si selama beratus. Ratus tahun. Namun saat ini mereka hanya dapat menelannya bulat-bulat. Afei meraih lengan Lisan Hoan dan berjalan keluar Siow Lim Si. Lisan Hoan memutar badannya dan berkata, Hari ini kita berpisah. Jika kita bertemu kembali, lupakanlah kekasaran kami hari ini, kata Sim Si Tai Su, mari kuantar kalian, sahut Lisan Hoan, mengantar, seperti tidak mengantar. Tidak mengantar, seperti mengantar. Mengapa pendeta harus membuat perbedaan waktu mereka lenyap dari pandangan, Sim Oh Tai Su menghela nafas panjang. Ia tidak berkata apa-apa, namun dam terkadang lebih menyakitkan dari banyak kata-kata. Sim Siok tiba-tiba berkata, Su Heng, sesungguhnya kau jangan membiarkannya pergi, tanya Sim Oh Tai Su, mengapa walaupun Lisan Hoan tidak mencuri kitab-kitab itu, ataupun membunuh Ji Su Heng, kita masih belum bisa membuktikan bahwa dia bukanlah BW Hoa Chat, tanya Sim Oh Tai Su lagi, lalu bagaimana kita membuktikannya? Jawab Sim Siok, ia dapat membuktikannya dengan menangkap BW Hoa Chat yang sebenarnya, Sim Oh Tai Su kembali mendesah. Aku tahu, ia pasti akan menangkapnya dan membawanya ke sini. Itu tidaklah penting. Namun enam kitab itu, walaupun pencurinya telah tertangkap, kitab-kitab itu belum ditemukan. Kepada siapa diberikannya kitab-kitab itu? Siapa sebenarnya yang berdiri di balik semua ini? Lisan Hoan tidak suka berjalan, lebih-lebih berjalan di atas salju. Namun kali ini ia tidak punya pilihan. Walaupun angin dingin mengiris kulitnya, tidak ada kereta yang dapat ditumpangi. Tapi Afei telah terbiasa berjalan. Dalam benak orang lain, berjalan itu sangat melelahkan, namun bagi Afei, berjalan itu menenangkan. Dengan lebih banyak berjalan, lebih banyak juga tenaganya dipulihkan. Mereka berbagi cerita dan Lisan Hoan pun mulai berpikir. Katanya, kau bukan Bwe Hoa Cat. Aku juga bukan. Lalu siapa Afei memandang kekejauhan? Ia sudah mati, Lisan Hoan berkata, apa betul ia sudah mati? Apa betul yang kau bunuh itu Bwe Hoa Cat? Afei diam saja. Lisan Hoan tiba-tiba terkekeh. Pernahkah kau terpikir bahwa Bwe Hoa Cat bukan seorang laki-laki jika ia bukan laki-laki, lalu apa Lisan Hoan tersenyum? Jika ia bukan laki-laki, maka ia pasti seorang wanita.